...untuk kita klik sebagaimana kita diskusi kemarin, kiranya kita... SKK Migas mengumumkan temuan cadangan gas baru di Sumatera Selatan. Tepatnya di Kalibraudalam, masuk dalam blok Saka Kembang Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lincir, Musibanyu Asin. Eksplorasi kedua milik Repsol ini, berpotensi cadangan mencapai 2 triliun kaki kubik. Temuan sumur bahkan disebut terbesar keempat atau masuk dalam lima besar dunia tahun 2018-2019. Eksplorasi sumur KBD 2X di lahan seluas sekitar 4,7 hektare, dimulai sejak 2009 hingga sekarang. Dalam waktu dekat akan dilakukan pengeboran pada sumur Kalibraudalam 3X. Tahap eksplorasi yang panjang. Pembangunan fasilitas produksi juga memakan waktu hingga 8 tahun ke depan. Sementara untuk pengaliran, selain menyasar target ke pasar industri di luar negeri, gas lebih dulu dilakukan untuk masyarakat sekitar seperti untuk pembangkitan listrik. Ini di Musibanyu Asin, di blok tadi Sakakemang, di Kaliberau, di kecamatan Bayung Lincir, Musibanyu Asin. Dengan penemuan ini dikatakan adalah penemuan lima besar dunia dan cadangannya makin bertambah, yang terverifikasi sudah ada, dan ada sedang eksplorasi di minyak gas lainnya. Saya ingin supaya ini membawa berkah bagi rakyat Musibanyu Asin dan juga bagi rakyat Indonesia khususnya. Dalam hal ini mudah-mudahan ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah Musibanyu Asin yang berasal dari dana bagi hasil gas, kemudian juga tentu membuka lapangan kerja seluas-luasnya, akan diutamakan menyerap tenaga kerja lokal dari masyarakat ataupun warga di Musibanyu Asin. Dan yang ketiga adalah penggunaannya nanti hasil dari gas nanti apakah diolah menjadi listrik, apakah nanti dialirkan untuk industri, diutamakan ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat Musibanyu Asin. Cadangan gas tersebut akan menambah pendapatan negara, khususnya PAD Kabupaten Mubah sebagai daerah penghasil. Pembangunan proyek diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal, sehingga menurunkan angka kemiskinan di Musibanyu Asin. Tim Liputan, Kompas TV, Musibanyu Asin, Sumatera Selatan.